Bagian yang pertama adalah mengenai evidence-based medicine yang kita punya, guidelines. Jadi kita akan membahas mengenai A sampai Z, mengenai details, mengenai how to handle PCI, how to do PCI in post-cabbage patients, baik arterial ataupun venous grafts, baik early maupun late failures, graft failures. Saya mulai dengan slide pertama. Mengapa PCI pada post-cabbage? Kita tahu pada post-cabbage, kita nggak terlalu senang untuk mengirim pasiennya untuk second surgery, kalau bisa. Jadi ini adalah problem yang kita hadapi kalau kita mempunyai post-cabbage patients. Masalahnya bisa terjadi either pada native vessels-nya, meludar aslinya, atau pada graft-nya, bypass failures. Tapi saya lihat di tengah sini yang saya tulis, due to the high risk of redo-cabbage, coronary vascularization is performed by PCI in nearly all prior-cabbage patients. Jadi hampir semua pasien yang ada bypass failures, itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus menyelesaikan, dan masalahnya adalah PCI pada post-cabbage, itu nggak sama dengan PCI yang pada native coronary artery yang kita sehari-hari lakukan di rumah sakit. Kenapa lain? Karena ada beberapa challenges. Challenge yang kelompok pertama adalah clinical challenges, karena pasiennya umumnya adalah pasien yang high risk. Karena usia, karena kita tahu, bypass itu mengalami failure sesudah sekian tahun. Pasiennya frail. Sering pasiennya mempunyai chronic kidney disease, atau poor left ventricular function. Juga ada technical challenges. Nah ini nggak sedikit nih. Failing grafts, chronic total occlusion. Hampir semua pasien mempunyai severe calcification. Pembeludarannya sering tortuous, thrombus, problem embolism. Karena pasien yang dikirim di ke untuk bypass pun sebelumnya udah jelek. Jadi kita harus memperbagi yang lebih jelek dari yang jelek gitu. Dan graft, vein graft, juga bisa digunakan untuk retrograde crossing. Kalau kita mau membuka dari belakang native vessels-nya, retrograde lead. Dari distal and atomosis. Tapi ini juga very challenging. Ada guidelines yang besar. Satu adalah American guidelines. Yang kedua adalah European guidelines. American guidelines itu belum diperbaharui dari sekitar sembilan tahun yang lalu, 2011. Kalau kita lihat di sini, pada bab mengenai vein graft intervention, untuk kelas pertama itu embolic protection device. Ini harus dipakai pada semua graft intervention, kalau technically visible. Ini kelasnya kelas 1B, jadi tinggi sekali. Kalau graft-nya udah mengalami occlusion, sama sekali tidak disarankan. Glycoprotein 2B3A inhibitors, itu dianggap tidak ada benefit. Jadi kalau kita lihat di recommendations tahun 2011 ini, yang kita bisa apply itu hanya embolic protection device. kelasnya tinggi nih, 1B, itu 2011. Kemudian kita tahu, ada meta-analisis 2017. Untuk menilai manfaat daripada EPD, embolic protection device, ini meta-analisis, daripada berbagai clinical study. Dalam kaitan dengan all-cause mortality, dan major adverse cardiovascular events, kita lihat di sini, p-value-nya tidak mencapai kemaknaan statistik. Jadi, no apparent benefit of EPD during feincraft intervention in the contemporary real-world practice. Itu in terms of mortality and MACE. In terms of DVR, and very procedural micro-infraction, sama aja, nggak ada manfaat sama sekali. Jadi, rekomendasi yang tadi kelas 1B itu, ternyata pada meta-analisis ini, tidak ada gunanya sama sekali. Untungnya, pada tahun 2019, ini ada satu lagi publikasi, di mana pasien yang di-analyze pada clinical study itu besar sekali. Ini dari berbagai clinical study ini, hampir setengah juta gitu. Nah, kita lihat di sini, ternyata hasilnya cukup baik untuk survival dalam follow-up sekitar 1 tahun. Ini kalau kita bandingkan mereka yang menggunakan embolic protection device, dan yang tidak menggunakan embolic protection device. Jadi, ada harapan untuk kita gunakan embolic protection device. Ini tahun 2019. Nah, sekarang kita beralih ke guidelines yang berikutnya adalah yang relatif, agak lebih baru, 2018. Pada guideline 2018 ini, ini dibedakan graft failure yang early dan yang late. Jadi, kalau yang early ini, itu disarankan emergency re-operation, jadi redo surgery atau PCI. Nanti saya akan bahas sedikit mengenai ini. kapan redo, kapan PCI. Tapi, di sini juga dibahas juga mengenai late graft failure. Jadi, failure bisa early, bisa late. Umumnya yang kita hadapi di praktek kita sehari-hari adalah pasien dengan late graft failure. Pada late graft failure, yang disarankan adalah PCI, over-capage. Seperti tadi yang saya bahas pada slide saya yang pertama. Nah, ini yang berikutnya lagi dalam kaitan dengan procedural aspects. Untuk PCI, di sini masuk lagi nih, distal protection devices. Walaupun kelasnya turun, 2AB. Tapi, disarankan memakai distal protection, embolic protection device. Dan disarankan di sini, ditekankan, kerjakanlah pada native artery daripada pada vein graft-nya itu. Jadi, native artery sebisanya. Nah, sekarang saya bahas sedikit mengenai early graft failure sebelum saya nanti beranjak ke yang late graft failure. karena yang early ini nggak terlalu banyak. Kalau kita mempunyai pasien dengan early graft failure di bawah satu bulan, umumnya ini adalah pada vein graft, kemudian lebih sedikit lagi pada radial artery graft, kemudian lebih sedikit lagi pada internal memory graft. Internal memory biasanya baik sekali. Kita lihat di sini hanya 1-2,5%. Dan masalahnya adalah biasanya karena thrombosis dan surgical problem. Jadi, ini banyak karena technical problem. Dan graft memang bisa di-treat dengan PCI, tapi kita mesti ingat healing daripada suture line itu membutuhkan waktu 2 bulan. Jadi, kalau kita nggak kebenaran melakukan PCI pada pasien seperti ini bisa meropek jahitan dan meng-induce perforation. Jadi, karena itu kita harus memikirkan apakah pasien ini bisa juga dilakukan pada pasien ini, pasien seperti ini dilakukan redo surgery. Itu mengenai graft failure yang early. Nah, sekarang yang late graft failure. Ini kita lihat di sini perbandingan outcomes PCI pada feint graft dan non-feint graft pada clinical study yang besar ADAPT DES study. Kita lihat di sini dalam kaitan dengan death, mycardial infarction, DVR, cardiac death, stent thrombosis, dan target vessel failure. Kita lihat semua amat bermakna jauh lebih baik kalau kita melakukannya bukan pada feint graft itu. Jadi, kita lihat di sini sypenis feint graft PCI is associated with a considerably high risk of two-year adverse ischemic events. Jadi, tidak terlalu mengembirakan. nah, jadi sekarang bagaimana kita sikap kita kalau kita menghadapi post-cabbage patients. Kita mempunyai pasien dengan feint graft patients atau kalau kita mempunyai pasien seperti ini kita mesti pikir dulu apakah pada pasien ini kita bisa melakukan redo surgery, redo cabbage. Jadi, kita lihat begini kalau memang pasien itu membutuhkan additional coronary vascularization dan pasien itu belum punya lima, kita harus pikirkan kalau memang ischemic territory itu di lima, lima territory kita boleh pikirkan redo cabbage karena hasilnya biasanya baik. Tapi, kalau tidak, kalau tidak kita lihat native artery-nya itu lesi di situ itu kompleks sekali enggak. Kalau enggak terlalu kompleks dan kita tahu bahwa kita sekarang makin lama makin pintar untuk melakukan PCI maka kita melakukan PCI tapi targetnya kalau bisa pada native vessels karena hasilnya lebih durable seperti yang tadi saya sudah sampaikan hasil pada feint craft intervention biasanya enggak terlalu memulaskan. Kemudian, tapi kalau native vessel-nya enggak bisa dikerjain gimana? Ya, apa boleh buat? Kita harus memikirkan untuk kita melakukan intervention pada feint craft tersebut. Jadi, walaupun demikian kita lihat lagi kalau kita sudah lihat feint craft-nya aduh sama sekali enggak bisa ya apa boleh buat? Walaupun lesi di native vessel-nya itu kompleks sekali ya coba-coba ada di situ dulu baru kalau enggak bisa baru kita melakukan intervention pada feint craft. Ini adalah alur bagaimana kita melakukan sikap kita pada post-capacation. Kalau kita mau melakukan PCI pada feint craft apa yang harus kita consider. Kita melakukan PCI pada feint craft bila lesinya diskret, endek, dan tidak diffuse. Jadi, kalau kita mempunyai pembelu darah yang amat diffuse dan banyak lesi-lesi thrombotic sepanjang jalannya, kalau bisa jangan di-treat. Karena hasilnya enggak akan baik. No visible thrombose, no mobile debris, no foot notification. jadi kalau kita sudah punya pasien di dalam stand, di dalamnya sudah ada stand-stand yang risinotik, dikerjakan biasanya hasilnya enggak bagus. Lesinya bukan ortho-ostil, dan bukan pada distal anastomosis, karena risinosisnya tinggi. Bukan pembelu darah yang sebelumnya occluded. Graf-nya enggak terlalu tua sekali. Bisa dipakai embolic protection device. Kita lihat, kita ngikutin European Guidelines 2018. Nah, ini penting sekali. Dan native vessel supplying the same territory is complex. Jadi, sekali lagi, filosofinya adalah kalau bisa kita treat native vessels-nya yang mendapatkan makanan dari feincraft tersebut, tapi kita enggak bisa memperbaiki native vessel tersebut. Tapi kalau native vessel-nya masih bisa memperbaiki treat the native vessels. always treat the native vessel when it is simple and the feincraft lesions is complex. Nah, sekarang gimana kita memilih memilih guiding catheter kita. Untuk feincraft lesions, backup support biasanya enggak terlalu vital sekali, kecuali kalau lesinya itu amat distal, dan delivery daripada embolic protection device itu challenging. Nah, ini adalah pemilihan guiding-guiding catheter yang biasanya kita pakai. Kita coba baca aja sendiri. Nah, di sini apabila guiding catheter itu tidak bisa masuk ke dalam ostium daripada feincraft itu dengan baik, kita bisa pakai guide extension, guide liner, atau guide zila, dan kemudian untuk melakukan opacification, compress injection pada kraft tersebut, dan stand delivery. Shorter guiding catheter kadang-kadang dibutuhkan kalau lesinya distal sekali atau kita anticipate bahwa akan panjang sekali. alat-alat yang kita harus masukkan. Itu mengenai guiding catheter. Sekarang mengenai stand. How to do proper standing procedures. Stand, kita harus ingat bahwa pain graft, kalau kita lakukan standing, itu risk nauseous rate-nya tinggi. Apalagi kalau pasiennya datang dengan acute coronary syndrome. Stand sizing. kita tidak boleh oversize. Jadi malah ada kecenderungan untuk slightly undersize. Jadi kadang-kadang lebih kecil daripada vessel diameternya. Kemudian never oversize. Penting sekali avoid perforation. Nanti saudara akan lihat kenapa ini penting sekali. Avoid perforation. IFUS bisa menolong. Siti nggak? Nggak terlalu banyak. Walaupun ada yang pakai, tapi lebih banyak orang pakai IFUS. direct standing itu mengurangi periprocedural microinfarction kecuali kalau lesionya severely stenotic atau membutuhkan delivery daripada embolic protection device dan mungkin kita harus bekerja kemudian kalau kita mau deploy stand kita kita melakukannya dengan prolonged slow balloon inflation at nominal pressure not too high nanti kita bikin embolic degree lari kebawah semua tidak biasanya tidak perlu post deal dan kalau dibutuhkan sizingnya adalah satu banding satu jangan oversize oversize nggak banyak gunanya untuk mencegah embolic embolization kenakanlah microvascular vasodilators nitrates whatever nitro dan sebagainya consider thrombectomy kalau misalnya ada high thrombus burden sekali lagi klecobotene 2b3a inhibitors nggak ada efeknya prolong depth nanti saya akan bahas lagi mengenai prolong depth ini adalah meta-analisis membandingkan DES dan BMS per metal stand sekarang udah nggak ada tapi basically disini nggak ada bedanya antara per metal stand and circulating stand in terms of especially long term clinical outcomes dalam kaitan disini all-cause mortality maize tendrombosis DLR tibia dan sebagainya tapi sekali lagi ini walaupun publikasinya adalah 2018 tetap sekarang disarankan dipakai second generation drug-relating jadi saya rasa kita nggak usah ikut dengan meta-analisis ini pilihlah saja second generation drug-relating karena whatever BMS juga sudah jarang dan ini akan lebih baik apakah FFR ada gunanya data FFR nggak terlalu banyak gunanya jadi FFR pada vein graft itu adalah result daripada flow mencerminkan juga flow di native coronary artery dan collateral vessels jadi FFR bisa normal walaupun vein graft-nya mempunyai severe stenosis dan progression daripada vein graft lesion itu amat unpredictable jadi misalnya FFR-nya bagus mungkin dalam waktu berapa bulan berapa minggu tau-tau udah menutup jadi progression-nya nggak predictable seperti misalnya lesia terstoror kepada native vessels ini adalah beberapa studi yang menunjukkan bahwa ini yang saya highlight dengan kuning warna kuning kita lihat disini sama sekali tidak mempunyai nilai klinis yang terlalu besar jadi FFR kita boleh lupakan sekarang ICI strategis pada post-cap-based tadi saya sudah sebut kalau bisa modernity vessel tapi ini disini kalau pada pembeludah graft-nya sendiri kebanyakan adalah pada vein graft tapi kadang-kadang kita bisa juga melakukan pada arterial graft nah arterial graft ini beberapa poin yang harus diingat adalah 3-2 cabbage kalau bisa nggak kita harus mempunyai high threshold kalau mau melakukan PCI ke memory artery jadi kalau bisa janganlah melakukan PCI melalui memory artery karena high threshold ischemia dan complications memory artery sering itu tortuous very tortuous belak-belak sekali panjang sekali dan sering terjadi accordion effect jadi pembeludahnya berlipat-lipat dan ini akan menyebabkan flow compromise dan ischemia lesi ini kita namakan pseudo lesions dan ini sama sekali akan resistant terhadap pemberian vasodalator jadi ini vasodalator nggak ada gunanya hip guide intubation kadang-kadang kita harus lakukan kalau kita mau melakukan intervention melalui memory artery tapi kita harus hati-hati memory artery itu prone untuk dissection atau perperation jadi hati-hati kadang-kadang terjadi lesi di proximal subclavian artery disini nah ini kita harus menilai juga kalau kita ada ischemia di teritori barangkali kita bisa pasang stand disini maka ini akan menjelaskan masalah nah sekarang itu tadi di memory artery jadi kalau bisa nggak tapi kalau harus dilakukan itu tadi ada beberapa pointers yang saya sudah sampaikan sekarang kalau kita mau melakukan intervention pada yang kita paling takut adalah distal embolization jadi kita tadi saya sudah berkali-kali sampaikan penggunaan embolic protection device tapi strategi yang lain adalah laser yang sekarang kita nggak terlalu banyak pakai ini karena yang bikin preparations direct stenting penggunaan fasodilators undersize stand dan balloon atau stand yang tidak oversize jadi strategi yang hanya yang terbukti dengan pada random masculine study hanya adalah embolic protection device ada opsi lain yaitu aspirasi daripada stagnant blood column di vein graft tersebut tapi distalnya kita taruh balon supaya nggak terjadi distal embolization atau filter device kemudian embolic protection device tadi saya udah sampaikan guideline yang dulu di american heart itu kelas 1b tapi pada guideline yang sekarang kelasnya udah turun 2a level of evidence b itu urban guidelines ini 3a inhibitors ini ada gunanya dan laser misan juice preparation itu beberapa pointers untuk mencegah slow flow itu mencegah kalau treat gimana kalau terjadi no flow atau no reflow kita harus yakin bahwa obat yang kita beri masuk ke distal vascular pad jadi gunakanlah aspiration atau microcatheter atau sedistal mungkin obat yang kita pakai adalah seperti ini dengan dosisnya dan kalau kita punya passion dengan heavy thrombus burden kita bisa melakukan mechanical thrombectomy atau aspiration thrombectomy laser arthrectomy atau even bail out intra-graph fibrino analytics tapi ini hanya pada anecdotal cases yang dilaporkan dan ini kasusnya gak terlalu banyak laser saya udah sampaikan hati-hati preparations dan ini adalah yang lebih standar expression dan mechanical kembangkan kemudian anti-platelet medications ini adalah the depth study yang menyelidiki penggunaan anti-platelet setelah PCI pada post-capage patients dibandingkan penggunaan lama 12 bulan dibandingkan dengan yang lebih lama lagi 30 bulan saya sudah lihat disini hasilnya patients who underwent vein graft PCI had better outcomes with 30 months versus 12 month depth jadi lebih lama diberikan depth lebih baik jadi pada pasien vein graft intervention PCI itu masalahnya lain daripada PCI pada native vessels post-procedural antithrombotic terapi ini kita lihat disini penggunaan Kapanmeyer Curve untuk death and micro-invirus and cabbage duration kita lihat disini kalau kita berikan lebih dari 2 tahun itu hasilnya jelas lebih baik selamat menikmati